Pemirsa polisi dari Polsek Indihiyang Polres Tata Sikmalaya Jawa Parat dibuat kelawahan saat mengamankan seorang pria pelaku penjamretan ponsel. Warga yang geram sempat tidak mau berhenti menghakimi pelaku hingga petugas harus melepaskan tembakan peringatan ke udara. Beginilah suasana saat polisi dari Polsek Indihiyang Polres Tata Sikmalaya mengamankan seorang pelaku penjamretan handphone di kampung Luwianya, kota Tata Sikmalaya Jawa Parat, Jumat Siang. Warga yang geram langsung menyerbu untuk mengajar pelaku saat polisi berusaha mengevakuasi pelaku dari tempat persembunyiannya menuju mobil patroli polisi. Polisi bahkan harus menembakkan tembakan peringatan ke udara lantaran warga tak juga berhenti memukul pelaku. Sebelum polisi datang pelaku bahkan terpaksa bersembunyi di balik pangku milik warga dibantu oleh perangkat desa setempat. Sebelum kejadian, diduga pelaku telah membuntuti korban. Lantaran tahu persis korban menyimpan handphone di dalam dashboard sepeda motor. Hingga akhirnya di depan rumah korban, pelaku mengambil handphone milik korban. Menyadari aksi pelaku, korban mengejar pelaku menggunakan dua motor bersama warga lainnya. Hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku sekitar 500 meter dari lokasi penjamretan. Kapolsek Indi yang kompol Didik Rohim Hadi mengatakan, sementara ini pelaku perinisial AS belum bisa diajak berkomunikasi karena masih mengalami trauma fisik dan mental pasca diajar masa. Memang awalnya kan warga masyarakat kita itu akan melakukan tindakan main handphone sendiri. Tapi ada beberapa pejabat di tingkat kelurahan suka mana bisa mengamankan pelaku. Karena kita mengkhawatirkan kondisi jiwa pelaku, makanya kita evakuasi untuk diamankan di posisi. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman kasus ini dengan barang bukti satu nyit motor yang dipakai pelaku menjamret handphone milik korban. Terima kasih. Tak mungkin. Tidak, tidakثmakan ini. Diolah tubuh ini menanggapannya. Terima kasih telah menonton!